Halo guys, balik lagi dengan Minzo disini dan kita sudah lama gak main DBD, yuk kita main lagi dan kali ini gue pake Freddy dan gue pake build yang cukup unik buat gue ya yaitu buildnya bisa bikin point of view dari survivor itu tambah gelap plus matnya juga gelap, ya ada review dikit lah tentang Minzo ini ya oke let's go, dan ini untuk buildnya, yang pertama gue bawa knockout, seperti gue bilang tadi ya, ini knockout kalau kita berhasil knockdown survivor, mereka itu nanti bakal point of view mereka ya yang kita knockdown tuh bakal langsung gelap gitu temen-temen, jadi ini mantap banget lah, pokoknya cocok buat survivor jadi apa, panik dan ada yang relianting biar kita bisa dapet cooldown aja dari basic hit, terus yang ketiga tentu saja ada barbecue and chili biar kita bisa nge-spot, nge-track dimana survivor berada setelah kita hook satu survivor ya dan yang terakhir ada Franklin Demice, biar bisa jatuhin apa yang mereka bawa aja, nah ini yang paling mantap ada Mary Slater, biar gue bisa bawa mereka ke alam yang lebih gelap ya karena Freddy ini ada dream worldnya dan itu bakalan gelap banget, apalagi kalau kita mainnya di map Sunday Hill ya oke itu aja yang bisa gue sampaikan, yuk kita langsung menuju gamenya, let's go yes sorry sorry hmm 60 fps nih, nah halo guys apa kabarnya semoga baik-baik aja ya kalian semua dan jangan lupa klik like subscribe dan komen supaya gue semakin semangat ya teman-teman oke kita cari Freddy main di map Silent Hill ya ini di Midwich Elementary School salah satu map haram lagi kalo kalian pake Freddy kenapa bang haram? iya haram map ini aslinya udah gelap kalo kalian pake Freddy tambah gelap, karena Freddy itu punya dream world ya dimana para survivor itu nanti bisa masuk dengan nanti tertidur gitu, dan yak itu bakal bikin suasana dan nyamukannya menjadi gelap oke iya 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 hehehe gapapa guys kita buat buat panik dulu aja kejar terus sip gapapa ya nyantai aja kita guys itu nge-lag tuh makanya jalannya nge-blink itu nge-lag tuh bener kan nge-lag kan hehehe nooo sayang sekali gapapa guys gapapa guys oke kita pasang disini sip pasang disini juga sip biar nanti kalo ada yang nyelamatin gitu guys itu langsung ketahuan jadi kita bisa langsung pergi kesana bisa juga langsung project ya kalo ada generator yang deket situ nah bener kan sip oke sip map ini aslinya udah gelap ya kalo kalian main pake killer mau knock out di map ini asli itu gelap banget tapi untuk ini ya beberapa saat aja situasional gitu nah bedanya kalo pake Freddy situasional juga sih cuman gelapnya itu lebih sering karena emang skillnya Freddy begitu ya temen temen masuk ke dunia mimpi reward coboin aja pake knock out gelap banget asli emang emang apa bagusnya sih bang bisa buat gelap kayak gitu sebenernya biasa aja sih tapi lebih tapi lebih main kayak ke mental survivor aja gitu karena survivor itu biasanya kalo yang baru-baru ya bahkan yang gak baru juga kadang-kadang sering panik gitu dan salah satunya adalah ketika survivor itu gak bisa melihat temen temen karena gua juga gitu gua juga panik kalo main survivor ketemunya siapa Freddy masuk dream worknya aja kalo disini gua jelas panik ini soalnya gini guys kalo di map ini ya map gelap ini Freddy itu enak ngelihat survivornya gitu sedangkan survivor belum tentu bisa ngelihat Freddy kenapa? pertama gelap terus Freddy badannya kecil dan kalo udah di dalam dunia mimpi itu gak ada teror radiusnya diganti yang malu lebay gitu loh sama apa sih gak ada gak ada yang sinar-sinar merahnya itu jadi survivor tuh kayak lebih susah aja nge-track nge-spot dimana Freddy gitu loh dan Freddy bisa ngelihat semua survivor tuh dengan jelas tuh coba kalian lihat ya tiap kali si Freddy ketemu survivornya tiap kali di hit survivornya itu nanti bakal ke high flight gitu temen temen jadi di badan-badannya itu kayak ada warna pudi gitu makanya Freddy enak disini okee kita kejar lagi boss os na boleh juga Tuh, nyala kan guys Badang si Jade nya Jade? Oh my god Oke, mati satu Enak loh memperkel Freddy ini Gue seneng Bisa ini, bisa pindah ke tempatnya cepet Oke Kenal loh Ketect nya susah Mantap lah pokoknya Wajib beli gak bang Freddy? Kalo kata gue wajib beli Karena Freddy nya Kalo kalian main Maksudnya main Freddy tanpa Add on dan tanpa Perks aja Freddy ini Maksudnya udah Killer tier A Kalo kalian tambahin Perks yang bagus, yang pas Add on nya yang mantep Dia bisa jadi tier S Karena dia gampang banget Pindah-pindah tempat Terus, susah juga Di spot nya Kelemahan Freddy apa sih bang Kalo menurut Menurut gue sih Kelemahan Freddy itu Cuman satu Pilot nya sih Harus bisa Ngerti timing Kapan waktunya Untuk pindah-pindah Travel pake ini Dream projection nya itu Karena kalo salah generator Itu Freddy pindahnya kejauhan Jadi makan waktu banget Oke Sip Kita pasang lagi aja guys Oke Oke Kita pindah-pindah sana tuh Oke Kira-kira Kita perIDS Kira-kira Kita pindah-kira Kira-kira hmmm gimana nih sisanya oke hebat juga ga ketahuan sama thread gue heeh ngapain dia kenapa sih kayaknya itu udah pasar ada guys hehehe tidak gapapa halo waduh lepas enaknya gitu tuh pake cooldown cool down basic hit gak makan waktu banyak setelah kita ngehit gitu temen temen sip oke oke tinggal kate nih kate mati sih oke hmm oh disitu oke kita cari satu lagi guys gua kira di locker hmmm oke dia udah ketahuan udah nyantai lah ini mah hahaha bener kan hahaha bener kan gua gak tau ngapain badan lu ke highlight gua lihat oke bye bye oke deh guys itu aja yang bisa gua sampaikan ya di video kali ini kalo kalian suka jangan lupa klik like subscribe dan komen kita ketemu lagi di video selanjutnya thank you temen temen see you bye bye nih mati nih sain lu bye guys uh i i i e i i i i i i i i i Terima kasih.